Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Bu Sundari Yaitu pelajaran matematika Bagaimana kabarnya? Ramai ya tidak berjumpa? Sehat? Alhamdulillah semoga kita selalu dalam lindungan Allah Dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Amin ya Rabbal Alamin Sebelum kita memulai pelajaran Marilah kita terlebih dahulu membaca doa Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma Warazukani fahma Ya Allah berkahilah kepadaku ilmu Dan berilah aku pemahaman yang baik Amin Pada pelajaran kali ini Kita akan membahas tentang Pecahan senilai Kalian tahu apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Sebelum kita menjawab pertanyaan berikut Marilah kita mencoba mempraktekkan Dengan cara Cara apa ya? Cara Melipat kertas Kalian mempersiapkan kertas ya Kertas origami Atau kertas yang berbentuk persegi panjang Setelah kalian mempersiapkan Maka kalian ikuti langkah-langkah berikut ini Yaitu Langkah pertama Lipatlah satu lembar kertas menjadi dua bagian Kemudian Bukalah kembali Warnailah salah satu bagiannya Nilai pecahan menunjukkan bagian yang diwarnai adalah Berapa? Kalian jawab ya Sedangkan langkah kedua Posisikan kembali lipatan kertas pada langkah pertama Kemudian Lanjutkan dengan melipatnya sekali lagi Kemudian Bukalah dan hemparkan Sedang langkah yang ketiga Dengan cara Posisikan kembali lipatan kertas pada langkah kedua Dengan melipatnya sekali lagi Nilai pecahan langkah kedua Yang menunjukkan bagian yang diwarnai adalah berapa Sedangkan nilai pecahan langkah ketiga Yang menunjukkan bagian yang diwarnai adalah berapa Langkah keempat Langkah keempat Langkah keempat Posisikan kembali lipatan kertas pada langkah ketiga Lanjutkan dengan melipatnya sekali lagi Nilai pecahan yang menunjukkan bagian yang diwarnai adalah berapa Kalian bisa kan? Jika sudah Setelah kalian melakukan percobaan di atas Pecahan berapa saja yang kalian peroleh Oke Kemudian Apa yang dapat kalian simpulkan? Baik Mungkin itu pertemuan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Jangan lupa Praktek yang kalian lakukan Kalian ambil fotonya ya Diabadikan Dan Jangan lupa juga Soal dan jawabannya Ditulis di buku Kemudian difoto Dan dikirim ke Google Classroom Cantumkan pula Nama lengkap dan kelasnya Selamat mengerjakan Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh